Jangan lupa subscribe ya, agar teman-teman tahu video-video apa saja yang sudah aku upload di channel aku. Dan jangan lupa klik lonceng di sampingnya, agar teman-teman tidak ketinggalan mendapatkan video terbaru dari aku. Selamat menonton, salam dari Arati. 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 Selamat menonton! 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 Assalamualaikum! Selamat menonton! Selamat menonton! gak tau sih nggak apa-apa itu game day dari Indonesia dan mungkin bisa jadi dia inspirasinya dari sini sih karena ini kan tahunnya 1990-an tapi maaf-maaf lo ya aku pertama kali main setriang itu makanya aku ngobrolin waktu kemarin kemarin tuh ngobrolin yang gitu ini ngapain ya play apa play gitar ini juga sama oke dah ada yang bisa deh ya papain ini terlidi bukan di ujung ini juga buat temen-temen juga oke mungkin nanti di sini tuh nah ini ya jujur ya Emang kalau temen-temen tahu tempatkan saya itu mempengaruhi karakter seseorang di serius pekerjaan enggak cuman pekerjaan doang lingkungan juga dan lain-lain dan salah satu pengaruh ini karena karena di mining ya mining aku juga pernah punya temen juga yang ya setelahnya mining juga akan dia iya gitu sama semuanya juga sama dia jadi emang bener-bener litri keras kalau ngobrol ya kekeras tahu keras kan temen-temen kalau tahu keras itu lebih ke bukan marah ya bukan bukan marah kalau buat aku bukan marah bukan ada tinggi eh kata-kata Pak Ganjar maksudku itu keras keras tuh ya artiannya gini ketika kita ngobrol kita ketika kita ini dalam karakter kita itu keras keras ya kalau mau kasih tahu yang enggak ya kadang enggak dengerin atau gimana nggak bisa nggak bisa nggak bisa jadi keras itu berbagai banyak hal gitu dan itu tergantung masih tergantung tempat kerjanya juga makanya kemarin beberapa hari yang lalu aku aku sempat ditanyain sama bos aku loh ya itu dia bilang kenapa kok apa yang membuatmu nyaman di tempat kerjamu ya aku bilang itu it of it of many things pak ya enggak enggak cuman kita nggak bisa ngomongin ya jadi karena kita nggak bisa ngomongin Oh gajinya tinggi enggak topogi enggak no 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 enggak semuanya aku bukan tipe orang yang aku bukan tipe orang yang luar pipeline enggak Catholics luar 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 Oke kita masuk Sebenernya disini ada satu karakter lagi ya teman-teman Namanya Yuvi dan Yuvi Ini kita udah ke filmnya ya Yang jujur kenapa aku nggak ke apa aku nggak ngedapetin Yuvi Karena ya udah keburu ke pulau satunya Jadi nggak tahu sih bisa balik lagi atau enggak Tapi kalau misalkan nanti bisa balik lagi ya nggak apa-apa Ya harapanku sih bisa balik lagi Nah kayak gini nih Ketika kapitalisme azik Tadi ya lanjut ya yang tentang bosku itu juga sama Jadi tergantung Kalau aku kan tipe-nya bukan orang yang nyari Bukan orang yang gaji orientasi Tapi Nyaman orientasi Nyaman orientasi itu tergantung Bisa jadi orang-orangnya Bisa jadi Pressure-nya Bisa jadi yang lain Tergantung Dan itu mungkin Rata-rata kriteria rata-rata orang Millenialis ya Millenialis Kata orang Aku nggak tahu juga sih Oh udah safe Gold saucer ini kayak ini ya temen-temen Sorry Oh nggak bisa safe Oh sial Oh 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 kalau bikin tenta disini bisa nggak ya Oh harus beli tiket dulu go 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 selamat menikmati selamat menikmati